Halo semua, selamat datang di Kahara Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Mimin lanjut untuk review Depend House Season 3, Episode 3-nya. Diawali dengan pembicaraan Jodhante dan anaknya Soekyong, kalau Haim Yul dan Berona diduskualifikasi. Di saat bersamaan, Bai Jung Ki menembak Jodhante. Di saat itu, Sum Shuryun datang, sehingga membuat tembakannya meleset. Jodhante yang merasa curiga pergi memeriksanya, tapi untung mereka sudah cepat berpindah dari TKP. Soekyong mengadu kepada ayahnya, kalau kakak Logan datang ke tempat mereka. Di sana ayahnya mau meminta tolong kepadanya untuk melakukan sesuatu. Bai Jung Ki pun bercerita banyak kepada Sum Shuryun, di mana dialah yang sebenarnya bernama Jodhante. Dan tentang orang tuanya yang dibunuh oleh Jodhante. Setelah itu, dia mengambil semua uang mereka. Dan dia menyebabkan Bai Jung Ki dengan nama tersebut, memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Polisi mengira kalau dia sudah mati, karena tidak menemukannya. Ternyata di sanalah Jodhante mulai merubah namanya. Bai Jung Ki juga mengatakan kalau peritua yang ada di sana, saat matinya Logan jelas adalah Jodhante yang menyamar. Bai Jung Ki memberikan cincin yang akan diberikan Logan untuk Sum Shuryun karena dia ingin melamarnya. Sum Shuryun memastikan apakah Bai Jung Ki benar-benar ingin membunuh Jodhante. Borona yang masih kesal karena diduskualifikasi berpikir kalau Sook Young yang melakukannya. Tetapi berbeda dengan Oh Yoon Hye yang berpikir bukan dia yang melakukannya. Jodhante masih tidak percaya dengan rekaman suara yang dikirimkan Sook Young tentang ayahnya. Tibalah saatnya orang perempat ini melakukan aksinya. Di mana mereka meletakkan tempikar-tempikar ini yang akan membuat pembangunan di distrik Oh Pyeong akan berhenti nantinya. Yoon Chul bergabung dengan mereka, benar-benar seperti pelayan mereka. Mereka yang sedang di tempat sauna membicarakan tentang anaknya yang melakukan tes ujian di UNS. Di mana tidak ada yang berjalan lancar. Jenny yang sudah tidak bisa menahan diri lagi meluapkan semua pikirannya kepada ayahnya dan ibunya. Dan menanyakan apakah benar ayahnya membunuh orang. Jenny mencemaskan kalau dia akan dibully lagi oleh teman-temannya. Di sana dia menunjukkan rekaman suara Jodhante yang dikirimkan oleh Sook Young. Tentu saja membuat orang tuanya tak terima. Tapi ayahnya Jenny mengatakan untuk menahan diri dulu. Karena dia ingin mencari mayat perempuan yang dibunuhnya tersebut. Jodhante sampai bermimpi buruk kalau dia dibakar oleh Logan Lee. Berpindah ke Sim Suryan yang memakai Jim Chin memberian Logan sampai dia berhayal kalau ada Logan di sana juga. Yang membuat rasa dendamnya bertambah besar. Di meja makan, Sim Suryan menanyakan kepada Sook Hun kenapa dia tidak mengikuti ujian UNS. Dia mengatakan alasannya karena ayahnya menyuap. Jadi dia tidak ingin kuliah dengan cara tersebut. Jodhante dengan sengaja mengundang Yun Chul ke rumahnya. Agar Seo Jin juga bisa melihat di mana sekarang Yun Chul setelah menjadi anjingnya Jodhante. Tapi respon Yun Chul hanya biasa saja. Mesti dia dihina seperti itu. Berpindah sin ke Sim Suryan dan Oh Yun He. Sim Suryan menanyakan apakah Oh Yun He mengetahui tentang uang Logan yang hilang. Tapi Oh Yun He mengatakan tidak tahu soal tersebut. Di sana dia mengingat di mana Logan pernah mengobrol kepadanya tentang menerima uang warisan 10 miliar dolar untuk Min Chul. Dia ingin mendirikan yayasan dengan uang tersebut agar bisa membantu anak-anak berbakat seperti Min Chul. Dan Logan meminta Oh Yun He untuk menerima uang tersebut. Tentu Oh Yun He menolaknya dan mengatakan bisa saja dia membawa lari uang itu nantinya. Tapi Logan tetap memintanya dan memberikan kunci berangkasnya. Dan dia mengatakan kalau mungkin anak Sim Suryan masih hidup. Dia meminta supaya tidak diberitahu kepada Sim Suryan dulu. Suryan sepertinya tidak percaya dengan pernyataan Oh Yun He yang mengatakan tidak tahu apa-apa. Dia coba memastikannya kembali. Di sana ternyata ada Sang Ha yang mengupik pembicaraannya. Tentu dia mengatakan kepada suaminya Kuyujin. Mereka berpikir kalau Oh Yun He yang menggelapkan uangnya. Shujin mulai memperbaiki citranya dengan menyuruh sekretarisnya mengupload video-videonya. Dan dia mengetahui kalau Ha Im Yul didus kualifikasi. Langsung berpikir kalau semua itu pasti perbuatan Jodante. Berpindah ke sekolahan, Jenny mengumpulkan semua barangnya dan pergi ke atas sekolah. Di mana dia berniat untuk melompat. Tapi ditahan oleh Bayrona. Bayrona menanyakan apa penyebabnya dia melakukannya. Jenny bercerita dan mengatakan semuanya kepada Bayrona. Di mana dia tidak mau dibully kembalis oleh kawan-kawannya. Setelah mengetahui kalau ayahnya adalah seorang pembunuh. Bayrona meyakinkan kalau mereka tidak akan dibully lagi. Shujin mulai aksi menyegoknya kepada para pers. Untuk kelancaran berita provokatif begitu pun dengan Jodante. Di mana dia menyegok para anggota dewan supaya melancarkan keinginan mereka untuk pembangunan di distrik Chenshu. Jadi mereka hanya menunggu waktu untuk pengumuman saja. Shujin menanyakan karena dia hanya mempunyai sedikit lahan di distrik Chenshu. Dia mengatakan akan merebut kembali dari Shumsuryun. Kijun menanyakan apakah Jodante mengetahui tentang uang yang dititipkan Logan kepada Oh Yunhae sebesar 10 miliar dolar. Ternyata Jodante tidak mengetahuinya. Ha Yunchul ternyata tidak secuek itu dengan Ha Yunbyul anaknya. Dia melihat Ha Yunbyul yang sedang melihat video Shujin. Tetapi Bu Jin marah karena Ha Yunbyul memanggil Shujin dengan sebutan ibu. Dia tidak terima karena dialah ibunya sekarang. Empat orang ini pun merayakan keberhasilan mereka. Di saat itu, Baik Junki datang dan memanggil Jodante dengan Ha Yun. Membuat Jodante terkejut. Dia pun berkenalan dengan mereka semua. Di mana dia membicarakan Jodante waktu masih di Jepang. Tapi karena tidak ingin Baik Junki banyak bicara, Jodante menyeratnya menjauh dari mereka. Dia bertanya bagaimana bisa Baik Junki keluar dari rumah sakit jiwa tersebut. Itu semua karena bantuan Logan Lee. Bu Junki sekarang tidak sama dengan dulu waktu di Jepang. Di mana dia masih ketakutan melihat Jodante. Jodante langsung menyuruh seseorang untuk mengikutinya. Tapi sayang mereka kehilangan Baik Junki. Dan tak disangka ternyata Baik Junki sudah ada di rumahnya bertemu dengan Shujin. Dan mengatakan kalau dia diizinkan oleh Jodante untuk tinggal sementara waktu di tempatnya. Di malam harinya Jodante berusaha untuk membunuh Baik Junki. Tapi dia sudah menduganya kalau Dante akan melakukan hal tersebut. Dan Dante sangat mudah dikalahkan oleh Baik Junki. Ternyata Shujin disana memperhatikan mereka dan tentu berpikir kalau-kalau ada sesuatu di antara mereka. Berpindah ke Soekyung yang menelpon ayahnya agar membantunya sampai lolos UNS. Soek Hoon yang mendengarnya disana lagi-lagi dia memarahinya. Tapi Soekyung melakukannya karena rasa cemburunya kepada ibunya yang terlalu memikirkan Baik Renna. Tidak, mementingkan dirinya saja. Sim Suryan yang mendengarnya melarangnya untuk masuk ke UNS. Dia pun dikurung supaya tidak bisa mengikuti wawancara. Soekyung langsung datang dan menghajar Jodante supaya menjauhi putrinya. Sim Suryan kembali dia menyuruh Soekyung berpakaian dan mengajaknya pergi. Yang membuat Soekyung senang. Tetapi sayang bukan membawa ke UNS. Dia dibawa ke sekolah untuk rapat komite kekerasa sekolah yang dilakukan oleh Soekyung. Hampir semua orang merasa kalau dia pernah dibuli oleh Soekyung. Sim Suryan memintanya meminta maaf dengan tulus. Dia pun mengikutinya. Alih-alih dengan tulus tapi dia hanya ingin menyebarkan info ayah Jenny yang seorang pembunuh. Tapi kali ini Jenny menguatkan diri bersikap lebih dewasa mengakuinya. Keputusan dari komite sekolah kalau Soekyung akan dikeluarkan dari sekolah. Membuat Soekyung sangat marah dan tidak percaya apa yang dilakukan oleh ibunya kepadanya. Sim Suryan harus kuat melakukannya agar anaknya bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi si anak Dajjal malah menelpon ayahnya kalau dia akan melakukan apa saja yang diinginkan ayahnya. Karena sekarang dia miliknya. Anak Dajjal kembali ke ayahnya yang lebih Dajjal. Sementara di kantor Judante Pak Kyo ditampar olehnya. Karena ulah anaknya lah sampai Soekyung dilaporkan oleh komite kekerasan sekolah. Walau rasanya dia ingin marah kepada Judante, dia mencoba menahannya. Setelah itu, Kyujun datang bersama dengan Baikjungki. Mengatakan kalau Soekyung akan masak enak untuknya hari ini. Dan mereka pun ingin bergabung. Di acara, makan-makan, mereka begitu senang Baikjungki. Tetapi tidak dengan Judante. Karena dia jadi bahan pembicaraan. Dimana mereka sedang membicarakan bagaimana Judante dulunya di Jepang. Sehat yang lain ingin melihat foto lama Judante. Baikjungki mengeluarkan selembar kertas. Secepat itu disambar oleh Judante. Menyimpannya sampai mendorong Kyujun karena memaksa untuk ingin melihatnya. Judante pun melihat kertas tersebut. Ternyata adalah selembaran DPO dirinya dulu di Jepang. Judante menanyakan apa maunya sebenarnya. Lalu, si Baikjungki mengambil uang di dalam dompet Judante. Tapi bukan Judante namanya kalau mau diperlokokan seperti ini terus. Soekyung mulai beraksi di saat simsuryan mandi. Dia mengambil ID ibunya dan sesuatu. Beranjut dengan menyerahkan kepada ayahnya. Yang ternyata, ini akan digunakan ayahnya untuk mengubah lahan 27 di District Chainsaw menjadi nama Soekyung. Tibalah di berita penemuan aset budaya yang berharga yang membuat pembangunan di District Chainsaw menjadi kandidat terkuat. Tentu membuat mereka semua senang. Saat Oh Yunhei dan Sim Suryan mengobrol, Hei Yin menelpon video call dengannya. Kalau Hei Yin akan segera kembali ke Korea karena dia segera pulih. Oh Yunhei menanyakan tentang orang tua sebenarnya Hei Yin. Dan dia pun mendatangi kliniknya. Dengan cara pintar, Oh Yunhei berhasil mendapat informasi orang tua Hei Yin. Dan dia menanyakan apakah mungkin dia melahirkan bayi kembar. Maksudnya adalah Sim Suryan. Tetapi dokter bilang tidak mungkin. Selanjutnya Oh Yunhei menyewa orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Seo Jin datang ke tempat Sim Suryan. Menyuruhnya mencari informasi tentang Baik Jungki. Dan dia juga mempengaruhi Sim Suryan tentang Oh Yunhei. Seo Jin memasuki kamar Baik Jungki mencoba mencari sesuatu. Dan dia menemukan selembaran Joe Dante. Di saat itu Baik Jungki datang mempergokinya. Oh Yunhei mendapat informasi kalau perempuan itu telah meninggal 6 tahun lalu. Di mana dia menjadi korban pembunuhan. Tetapi jasadnya sampai sekarang tidak ditemukan. Dan pembunuhnya adalah Yeo Dong Pil. Bapaknya Jenny. Di mana sekarang bapaknya Jenny ini, Pak Yeo sedang menghancurkan sebuah patung di Heracles. Di saat itu juga ada Joe Dante yang melihatnya. Apakah dia akan menemukan mayat perempuan ini? Tip and host doesn't take a untuk episode 3-nya sekian dulu. Jangan lupa dukung Mimin selalu dengan cara like video ini, share, dan subscribe ya guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax